Berbagai video memperlihatkan UPM KKB berusaha mempengaruhi masyarakat untuk bergabung dengan mereka. Dalam video tampak anggota Tentara Nasional Papua Barat, Agota MP, dan UPM KKB, dengan segala ucapan palsunya, dihadapan warga Papua, perusahaan diseret untuk bergabung dengan UPM. Dengan segala tipus, lihatnya dan retorika palsunya, memaksa warga Sidiya Papua untuk bergabung dengan UPM KKB. Atas nama Papua Barat, ia menegaskan tidak boleh lagi masyarakat kebunan di sini mengikuti penyelian Bupati. Dengan tegas, kaya ini mengancam akan mencabut dan menutup PT. Freeport Indonesia karena dianggap sebagai akar masalah. Menurutnya, pada tahun 1961, kodawatan atas bangsa Papua sudah ada. Pada tahun selanjutnya, pada pengambil alihan administrasi Papua dari tangan Belanda. Selanjutnya, ia menyebut, ada kongkali kong, permainan busuk berhubungan pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia dengan menyewa PT. Freeport Indonesia. Selanjutnya, tahun 1967, terjadi akhemen di luar perusahaan di Indonesia dan Amerika untuk menyewa Freeport, yang merupakan emas aparat. Saya mengatakan itu karena Anda mempertahankan sistem pemerintahan Republik Indonesia di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, atas nama seluruh sejaran TPNOM, saya menolak kegiatan pengadaan politik praktis di atas tanah Papua untuk kepentingan mempertahankan sistem pemerintahan Republik di atas tanah Papua. Atas nama seluruh rakyat bangsa Papua Barat dan asas nama tentara Pembangsa Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, saya menyatakan sikap di atas tanah Amungsa. Dan saya tutup, tidak boleh lagi masyarakat rakyat peribumi di wilayah Amungsa, dari tinggi mungkin sampai jelamat akan. Saya patut, tidak boleh mengikuti kegiatan pemilihan bupati korong-orang pemerintah Republik Indonesia. Saya dengan tegas menolak itu. Itu satu. Yang kedua, Kami tentara Pembangsa Nasional Papua Barat dan Arabian Papua dengan nekat mau mencabut dan menutup itu Freeport Freeport McMoran atau garis miring PT Freeport Indonesia Mengapa itu kami dengan sikap itu mau menutup Freeport Karena Freeport itu adalah akar masalah Tahun 61 itu hak kedaulatan atas bangsa Papua itu sudah ada Tahun 61 Tahun 62-63 Antara tahun 62-63 itu pengamil alian administrasi Papua dari tangan Belanda kepada Untia Memasuki tahun 62 dan tahun 63-64 Tongka lingkung permainan busuk dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia Demi mengola PT Freeport McMoran Tahun 67 Terjadilah Agreement New York Perjanjian Agreement New York Dia membungkus MUJU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat MUJU itu bernama The Golden Memoria MUJU itu bernama The Golden Memoria Emas Abadi Sampai Dunia Kiamat Itu artinya Di luar itu dipungkus dengan kalimat Agreement New York Hasil dari Agreement New York tahun 67 Terjadilah PPRA tahun 69 Itu terjadi PPRA tahun 69 Tahun PPRA tahun 69 Terjadi karena Tongka lingkung Antara John F. Kennedy Dengan Insinyur Soekarno Di atas Kapal Renfield Di atas Kapal Renfield Dengan mengeluarkan isu palsu Oleh John F. Kennedy Bahwa belaan dunia Akan dikuasai oleh Kekuasaan Komunis Bagian yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno Adalah Menkomendangkan Trikura Trikomando Rakyat Tiga poin Yang bunyinya adalah Barangkan pembentukan Dengan Ramonika Kuatan Belanda Tibarkan Sang Merah Putih Di Rianjaya Bersiap-siap Untuk mobilisasi umum Itu tiga poin Yang dikomendangkan Oleh pemerintah Indonesia Untuk mengamilali Kekuasaan Tanah Papua Belan utama Dan aktor utama Di balik itu adalah Pemerintah Amerika Serikat Maka Hari ini saya mau mengatakan Atas nama TPNOMEN Dari akar rumput Masyarakat Sampai dengan Kendara Pembahasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Kami dengan kesatuan Bersatuan Mau menutup Sipot Segera Amerika Mempertanggungjawabkan Dan menutup kembali Untuk fasilitas berikut Dan mengembalikan Hak kami Hak kedeulatan Yang pernah diperole Pada tahun 1991 Amerika segera Kembalikan itu Dan saya minta Kepada seluruh Masyarakat Tribumi Masyarakat amunnya Yang punya hak ulayat Mari kita bersatu Kau kenal itu Kau punya hak yang sebenarnya Kau kenal Kau punya diri Yang sebenarnya Kau sedang ditipu Tapi seakan-akan Kau tidak ditipu Mari kita tutup Sama-sama Kami punya hak Kunci merdeka Bukan yang lain Hanya Frippot Frippot tutup Papua akan merdeka Tidak ada itu Yang lain-lain Karena akar Masalah jantung Pemindahan Papua Diintegrasikan Ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Kepantinan Frippot Memoran Tersendiri PT Frippot Indonesia Maka Mari kita berikan dengan tangan Dari masyarakat DPN Open Kita berikan dengan tangan Dari Sorung Sampai Samarai Pertahanan Yang seluruh Yang ada Mari kita Satukan Satu barisan Kita gabungkan Kekuatan Dan kita tutup Libripe Sehingga kembalikan Kami punya hak Kedepulatan Demikian Pernyataan ini Saya sampaikan Kepada pemerintah Republik Indonesia Kepada pemerintah Amerika Serikat Kepada pemangku Kepentingan 28 negara Yang punya saham Di Pejet Report Dan kepada Rakyatku Bangsa Papua Dari Sorung Sampai Samarai Dan secara khusus Yang punya hak wilayah Tuyusuku Yang sedang menikmati Hasil dari Freeport Entah itu sudah menikmati Atau belum menikmati Supaya ada Kesadaran diri Oh kami sedang ditipu Di atas negeri sendiri Kami sedang diperkosa Dimusnahkan Di atas negeri sendiri Aset-aset kami Sedang dicuri Ketayaan kami Sedang dicuri Jutaan dolar Sedang keluar Ke luar negeri Dengan poin itu Dengan pernyataan itu Saya sampaikan Sebagai satu sikap Untuk Ada kesadaran Dari seluruh Masyarakat Papua Maupun Masyarakat Seri Bumi Yang ada di Dengan ramusan Dan Kami sedang lagi Tidak boleh Adakan Kompik istri Atau Menadakan Kegiatan Sembilian Bupati Dari Sikipu Sampai 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 Sampai